Intro Hingga penghujung tahun 2022, 10 kursi jabatan tinggi peratama atau JTP di Kabupaten Teringgalek masih dibiarkan kosong. Jabatan kosong itu mulai dari kursi asisten bupati hingga kursi beberapa kepala OPD. Saat ini kekosongan jabatan itu hanya diisi pelaksana tugas atau PLT yang mayoritas rangkap jabatan di OPD lainnya. Intro Mengajuk keterangan Kepala Badan Kebegawaian Daerah Kabupaten Teringgalek, 10 kursi jabatan tinggi peratama yang mengalami kekosongan itu diantaranya asisten 1, asisten 2, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala DPMP TSP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala BPBD, dan lain sebagainya. Pihak BKD menyebutkan jika tahapan pengisian kekosongan jabatan tersebut hingga saat ini masih terus berproses. Lebih lanjut, Kepala BKD Teringgalek Eko Juniati mengatakan sesuai petunjuk bupati, Tahap pengisian kekosongan jabatan itu akan diawal dengan rolling atau mutasi jabatan. Pasalnya ada jabatan yang harus segera diisi, yakni Dinas Sosial dan Dukcapil. Tahapan mutasi itu hingga saat ini sudah dilakukan tes wawancara. Sementara itu terkait rencana persiapan seleksi pejabat tinggi peratama juga masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari bupati. Untuk kekosongan jabatan pimpinan tinggi peratama itu ada 10, misalnya sekarang juga 10 kita isi. Di proses sudah kita lakukan rolling. Jadi untuk tes wawancara, sekarang sudah kita lakukan. Sampai akhirnya kita menunggu petunjuk bupati selaku masjid kekosongan jabatan pimpinan pemegantian. Mana saja Pak itu, sebelumnya? Yang mulai dari asisten 1, asisten 2, kemudian Dinas Pertanakan, Dukcapil, dan juga PTSP, kemudian Pemerintahan Desa, Dinas Sosial, BPPD, yang juga kosong. Kalau tahun depan memang ada pensiun, dua Pak Inspektor dan Kepala Dinas Perhubungan. Itu nanti prosesnya? Dan September. Prosesnya juga tahun depan atau persiapan? Persiapan untuk seleksi CPT, ya kita menunggu petunjuk bupati karena Kalau sesuai petunjuk awal, akan ada rolling dulu. Karena ada jabatan kepala BD yang memang sangat dibutuhkan untuk diisi. Seperti Dukcapil, Dinas Sosial, kan harus segera. Jadi apakah itu menunggu rolling dulu, baru nanti ada seleksi terkembang. Eko juga menjelaskan mutasi jabatan atau rolling di lingkup Pemkap Terenggalak itu direncanakan pada awal tahun 2023 mendatang. Selanjutnya, baru akan ada seleksi calon pejabat tinggi pertama yang masih kosong. Prosesnya saat ini diakui lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya sesuai ketentuan terbaru dari Kemenpan RB, Untuk mutasi jabatan saat ini harus melalui uji kompetensi yang dilakukan panitia atas rekomendasi Komite ASN.